Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dalam media pembelajaran fisika Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Yaitu tentang rangkaian arus listrik searah Ini adalah merupakan salah satu gambar Yang menunjukkan rangkaian arus listrik searah itu Bagaimana materi selengkapnya? Silahkan simak videonya sampai selesai Elemen listrik adalah tambungan dari bermacam-macam elemen listrik Pasif seperti resistor, kapasitor, induktor, transformator, sumber tegangan, sumber arus listrik, saklar Rangkaian listrik selalu berlaku hukum om dan hukum kirco Selanjutnya kita akan bahas yang pertama yaitu tentang hukum om Hukum om berlaku pada rangkaian Kalau kita kasih nama ini namanya saklar atau switch sering disebut switch Kemudian ini adalah resistor atau hambatan listrik sedangkan ini ampere meter Kemudian sumber tegangan dan sumber arus Kalau rangkaian nyata seperti ada di gambar ini Kita wujudkan dalam bentuk rakyat skema Maka rangkaiannya seperti ini Di sini ada simbol S itu artinya saklar atau switch Kemudian ada simbol R itu adalah resistor Kemudian lagi ada simbol A ini adalah ampere meter Pembelajaran yang awal kita sudah membahas bahwasannya ampere meter Ketika dia dirangkai dengan suatu rangkaian listrik Dia dirangkai secara seri Dan selanjutnya simbol dari sumber tegangan Kalau kenyataannya seperti ini maka simbolnya seperti ini Nah ini sangat penting ada garis tegak yang kecil pendek dan ada garis tegak yang panjang Yang pendek ini menunjukkan sumber tegangannya berkutup negatif sedangkan yang panjang berkutup positif Kita lanjutkan dengan bunyi dari hukum ohm yang ada di rangkaian tadi Ada pun bunyi dari hukum ohm adalah Besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor Akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V Dan berbanding terbalik dengan ampadanya atau R Secara rumus ketika anak-anak belajar di SMP Sudah diajarkan bapak ibu guru ya Anak-anak bahwasannya untuk mengingat dan mempermudah rumus hukum ohm ini Para bapak ibu guru kalian membuat segitiga untuk mempermudah Dimana segitiga ini terdiri dari puncaknya ini V Kemudian kaki sebelah kiri I dan kaki sebelah kanan R Jadi segitiga V namanya atau segitiga lain lah ya Intinya untuk mempermudah Maksudnya bagaimana untuk mengingat rumus sebagaimana di SMP Ini hanya mengingatkan waktu SMP Kalau kita ingin mencari nilai V Maka V itu I kali R V I R Ya V itu I kali R Ini sejajar Bagaimana kalau mencari I Mencari I Maka atas ini V dibagi R Ini I sama dengan V per R Bagaimana kalau mencari R R berarti V dibagi I Ya maka V dibagi I Ini sangat penting karena nanti akan kita gunakan pada rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks Ada pun keterangan mengenai rumus tadi I itu adalah kuat arus yang satuannya adalah amper V itu adalah tegangan atau beda potensial Yang satuannya volt Sedangkan R adalah hambatan Yang satuannya adalah ohm Kemudian kita akan bahas tentang rangkaian listrik itu sendiri Yang pertama pada rangkaian listrik Ini juga sebenarnya mengingat kembali di waktu SMP Ada namanya rangkaian seri Pada rangkaian arus listrik ini akan mengalir kuat arus dari kutub positif nanti akan mengalir ke kutub negatif Pada gambar bisa kita lihat ada arus listrik disimbolkan dengan I Kemudian arusnya ditunjukkan dengan arah anak-anak ke atas Arus ini kemudian akan mengalir melalui R1 Kita sebut arusnya I1 Kemudian antara ujung-ujung R ini memiliki beda potensial V1 Selanjutnya arus itu kemudian akan melewati R2 dengan nama I2 Ini sebenarnya hanya untuk membedakan bahwa arus I ini adalah arus yang mengalir pada R2 Terus beda potensial antara ujung-ujung R2 ini kita sebut dengan V2 Selanjutnya arus I3 mengalir pada R3 Dan beda potensial antara ujung-ujung R3 ini kita sebut dengan V3 Maka hambatan gabungan serinya adalah RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 Pada rangkaian seri ini Buat arus yang mengalir pada rangkaian di semua titik itu nilainya adalah sama Sedangkan beda potensial pada masing-masing komponen itu berbeda-beda Dan nanti besar dari beda potensial total rangkaian itu sama dengan beda potensial Pada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3 Kalau ditulis menjadi V sama dengan V1 plus V2 plus V3 Kita teruskan lagi rangkaian paralel Rangkaiannya seperti yang ada pada gambar ini Ini ada 3 buah hambatan juga R1, kemudian R2, R3, yang tiga-tiganya dirangkai secara paralel seperti ini Kalau rangkaian ini kemudian dialiri arus listrik I Maka arus listrik nanti akan mengalir melalui R1 Kita sebut dengan I1 Sedangkan beda potensial antara ujung-ujung R1 ini Kita beri tanda V1 Selanjutnya pada R2 mengalir I2 Sehingga kedua ujung R2 ini memiliki beda potensial V2 Untuk R3 ketika dialiri arus listrik I3 Maka beda potensial antara kedua ujungnya adalah V3 Pada rangkaian paralel seperti ini Akan berlaku 1 per Rp Sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 Rumus ini juga telah anak-anak dapatkan ketika anak-anak belajar di SMP Untuk rangkaian paralel ini I-nya adalah merupakan jumlah I total adalah merupakan jumlah dari I1 plus I2 plus I3 Beda potensial secara total itu nilainya sama dengan beda potensial pada masing-masing hambatan Yaitu beda potensial pada hambatan R1 V1 Beda potensial pada hambatan R2 yaitu V2 Dan sama juga dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar R3 Yang disebut dengan V3 Contoh soal 1 Contoh soal 1 ini merupakan rangkaian asli Terdiri dari hambatan 40 Ohm Dan pada amper meter 2 Amper Di sini ditanyakan berapa nilai beda potensial dari sumber tegangan ketika saklar ini ditutup Maka dalam soal ini bisa kita tuliskan diketahui I berarti 2 Amper Kemudian hambatan R 40 Ohm Ketika ditanya berapa nilai V Maka dapat dijawab dengan rumus hukum Ohm tadi Yaitu V sama dengan I kali R Karena I nya 2 R nya 40 Maka V nya sama dengan 80 Contoh soal kedua Ini terdapat sebuah rangkaian listrik yang sudah agak kompleks Dimana pada rangkaian ini ada arus mengalir I menuju ke titik A Kemudian arus tersebut terpisah menjadi 2 Yang pertama yang mengalir ke atas I1 Mengalir pada R1 dengan nilai 4 Ohm Kemudian arus yang kedua I2 mengalir pada R2 Yang nilainya 4 Ohm juga Dan kemudian tentu arus itu akan menyatu kembali di titik B Dan langsung menuju C Dan akhirnya menuju ke kutub negatif dari super tegangan 24 Volt Dalam soalnya dikatakan Dari rangkaian gambar di samping Tentukan A Hambatan pengganti rangkaian B Kuat arus yang mengalir pada rangkaian Yang C Beda potensial antara titik A dan titik B D Kuat arus I1 dan I2 Untuk menyelesaikan soal ini Maka kita harus melihat antara titik A dan titik B Disini ada hambatan R1 dan R2 yang dirangkai secara paralel Karena rangkaiannya paralel Maka kedua rangkaian hambatan ini Kita bisa cari hambatan penggantinya dengan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 Kalau kita masukkan karena R1 nya tadi 4 Ohm Sehingga kita masukkan menjadi 1 per 4 R2 nya juga 4 Ohm Sehingga 1 per R2 menjadi 1 per 4 1 per 4 ditambah 1 per 4 hasilnya 2 per 4 Karena 1 per Rp tadi 2 per 4 hasilnya Maka untuk mencari Rp kita balik Yaitu 4 per 2 hasilnya adalah 2 Ohm Setelah ketemu 2 Ohm Yang merupakan rangkaian pengganti paralel Antara R1 dan R2 Maka gambar rangkaian ini akan menjadi seperti ini Antara titik A dan titik B Ada Rp yang nilainya 2 Ohm Kemudian antara titik B dan titik C Tetap ada R3 yang nilainya 8 Ohm Dari rangkaian antara A dan C ini Kita lihat bahwa Rp 2 Ohm ini Dengan R3 8 Ohm rangkaiannya seri Maka kita bisa mencari rangkaian pengganti seri Atau R totalnya yaitu Rp ditambah dengan R3 Karena Rp nya 2 Ohm tadi R3 nya 8 Ohm Maka hasilnya 2 ditambah 8 adalah 10 Ohm Dan tentu Antara A dan C Sudah menjadi satu Hambatan Yaitu R total ini Yang nilainya 10 Ohm Bisa kita tulis RS Karena ini rangkaian pengganti seri Dan ketemunya adalah 10 Ohm Ketika pertanyaannya tadi ditanyakan hambatan pengganti rangkaian Maka sudah terjawab hambatan pengganti Rangkaian yang terdiri dari 3 hambatan pada soal tadi adalah 10 Ohm Yaitu RS ini Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B Ditanya adalah I ini Maka bisa kita jawab dengan hukum Ohm tadi V per R asalnya karena V nya 24 Kemudian R nya 10 Sehingga I nya adalah 24 per 10 24 per 10 Ini kalau kita tuliskan Dan menjadi 2,4 Ini 2 kali nuis ya Jadi hasil akhirnya adalah 2,4 Amper Kemudian kita akan teruskan lagi bagian kedua Tentang hukum Kirchhoff I Bagian pertama tadi adalah hukum Ohm Yang kedua hukum Kirchhoff I Untuk bunyi hukum Kirchhoff I Adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan Dalam suatu rangkaian listrik Sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan itu Dan kalau kita berikan ilustrasi tentang hukum Kirchhoff I ini Maka disini ada arus Dan ini ada titik percabangan yaitu titik B Dan dari titik B ini Kemudian nanti ada I2 Yang berasal dari titik B Dan juga ada arus I3 dan ada arus I4 Disini sudah terlihat Mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar Kalau kita tuliskan sigma I masuk Sama dengan sigma I keluar Dan I yang masuk pada gambar ini adalah I1 Sedangkan I yang keluar I2, I3, dan I4 Sehingga bisa kita turunkan menjadi I1 sama dengan I2 plus I3 plus I4 Selanjutnya yang ketiga kita teruskan dengan hukum Kirchhoff II Bunyi dari hukum Kirchhoff II Yaitu Total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0 Bisa juga dituliskan dalam bentuk kata-kata lain Pada suatu rangkaian tertutup Jumlah aljabar GGL dalam kurung epsilon Dan jumlah penurunan potensial dalam kurung I kali R sama dengan 0 Padahal pemberlakuan dari hukum Kirchhoff II ini Bisa diterapkan pada rangkaian seperti gambar ini Dimana rangkaian ini terdiri dari dua buah hambatan R1 dan R2 Kemudian terdiri juga dari IGL epsilon 1 dan epsilon 2 Yang pada rangkaian ini mengalir arus I Maka untuk hukum Kirchhoff ini bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana Yaitu sigma I kali R plus sigma epsilon sama dengan 0 I kali R1 min epsilon 1 plus I kali R2 plus epsilon 2 Mungkin menjadi pertanyaan Kenapa di sini epsilon 1 bertanda negatif Sedangkan epsilon 2 bertanda positif Nanti kita berikan penjelasan lebih detail pada contoh soal saja Soal ada sebuah rangkaian yang terdiri dari dua hambatan Yaitu R1 dan R2 Kemudian ada epsilon 1 dan epsilon 2 Di sini sudah diberikan tanda Kutub negatif dengan simbol garis pendek Dan kutub positif dengan simbol garis panjang Di soalnya disebutkan Jika pada gambar di samping diketahui E1 sama dengan 4 volt E2 sama dengan 2 volt R1 sama dengan 2 ohm Dan R2 sama dengan 2 ohm Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian Berarti untuk rangkaian ini ditanya adalah I nya arus yang mengalir ini nanti berapa Sekarang kita tuliskan yang diketahui Diketahui E1 sama dengan 4 volt Dari ini D2 nya 2 volt R1 2 ohm dan R2 2 ohm Setelah kita tuliskan diketahui Kemudian ditanya Karena disini tadi disuruh menentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian Maka ditanya I berapa Yang pertama kita lakukan adalah pada rangkaian tertutup ini tadi Kita buat loop dengan nama dan arah tertentu Tetapi bebas Arah tertentu artinya Mengikuti arah putaran calon jam seperti ini boleh Berlawanan arah calon jam juga boleh Di sini akan kita buat loop dengan arah putaran calon jam Mulai dari sudut ini sudut A Kemudian ini kita kasih tanda B, C, D Dan kembali ke A Artinya loop ini nanti namanya adalah A, B, C, D, A Selanjutnya kita kasih arah untuk mengingat bahwa loop tadi Arahnya adalah searah dengan putaran jarum jam Yang berikutnya langkah kedua yaitu Buat arah arus dengan arah tertentu Dan ini juga bebas memberikan arahnya Tentu kita buat saja arahnya Berangkat dari A Supaya urutannya logis Karena tadi loopnya A, B, C, D, A Berarti arahnya Mulai dari titik A Menuju ke atas Menuju ke B Kemudian akhirnya ke C Dan C ini menuju ke D Ini ditunjukkan panah berwarna kuning Dan dari D nanti menuju ke A Jadi panah yang berwarna kuning ini Menunjukkan arah arus Dan disini kita ambil arah arusnya Searah dengan arah loop Ada catatan yang perlu kita ingat Yang pertama Bahwa penentuan kuat arus Ini mengikuti aturan Mengikuti kesepakatan Kalau arah arusnya itu nanti sesuai dengan arah loop Diberi tanda positif Tentu sebaliknya disini yang B Jika arahnya berlawanan Maka diberi tanda negatif Artinya arah loopnya ke kanan Terus nanti arah arusnya bergerak ke kiri Berlawanan arah jarum jam Maka nanti I-nya bertanda negatif Kembali lagi bahwa disini Di dalam soal ini Kita membuat arah arusnya sesuai dengan arah loop Catatan yang kedua Yaitu penentuan arah tegangan atau GGL Tegangan disini diberi simbol E GGL dengan Epsilon Dan dalam rumusnya E bisa disebut juga dengan Epsilon Bagaimana penentuan E atau Epsilonnya? Yang pertama A Apabila pada saat mengikuti arah loop Menemui kutub positif GGL Maka E atau Epsilon diberi tanda positif Sebaliknya Pada saat mengikuti arah loop Menemui kutub negatif GGL Maka E atau Epsilonnya diberi tanda negatif Ketika kita bergerak mengikuti arah arus Dari A ke B B ke C Disini dari B menuju ke C Menemui kutub negatif dari GGL Sehingga nanti untuk E1 Ini kita beri tanda min Setelah itu Dari C ke D D ke A Pada saat D bergerak ke A Yang ditemui adalah kutub positif Dari sumber pegangan Sehingga nanti E2 Bertanda positif Sekarang kita terapkan hukum Kirchhoff 2 Pada rangkaian loop ini Dan kita tuliskan Pada loop ABCDA Sigma I kali R Plus Sigma Epsilon Sama dengan 0 Kemudian kita berangkat dari titik A Di titik A ini ada arus I Kemudian melewati R1 Yang besarnya 2 Ohm Sehingga kita tuliskan I kali R1 Berarti arusnya sudah sampai di B Dari B Dari B Arus itu mengalir menuju ke C Dan menjumpai GGL E1 Yang besarnya 4V Maka disini Min E1 Kenapa min tadi? Karena ketika arus itu bergerak Dari B menuju ke C Yang dicumpai kutub pertamanya adalah kutub negatif Sehingga tandanya E1 Kemudian setelah itu Sudah sampai di C Arus mengalirnya Dari C menuju ke D Karena C disini ada arus mengalir I juga Sedangkan arus ini melewati R2 Yang besarnya 2 Ohm Maka dituliskan plus I R2 Terus dilanjutkan lagi Sampai ke D Dan D menuju ke A Kembali ke titik awal loop Ketika dari D menuju ke A Ini arus listrik menjumpai kutub positif dari E2 Sehingga E2 bertanda plus Nah disini Ini sangat penting sekali tandanya Terus kalau kita lanjutkan Karena I nya tadi belum diketahui Sedangkan R1 nya ini nilainya adalah 2 Kemudian E1 yang bertanda negatif Jadi E1 nya 4V Maka min 4 Terus I kali R2 R2 nya ini 2 Ohm Sehingga I kali 2 Kemudian dilanjutkan E2 nya adalah plus Dan nilainya E22 volt Sehingga plus 2 Selanjutnya kita tulis lagi loop nya Pada loop A, B, C, D, A Yang tadi sudah kita tuliskan I kali 2 min 4 Plus I kali 2 Plus 2 Sama dengan 0 I kali 2 tentu 2 I Min 4 tetap I kali 2 ini 2 I juga Plus 2 sama dengan 0 Kalau kita jumlahkan 2 I dengan 2 I Dan disini kita kumpulkan min 4 dan plus 2 Maka hasilnya akan menjadi 2 I plus 2 I 4 I Min 2 Eh min 4 plus 2 Tentu sama dengan min 2 Tentu sama dengan min 2 Jadi sama dengan 0 Sehingga kalau min 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif Jadi 4 I sama dengan 2 Dan I sama dengan tentu 2 per 4 2 per 4 kalau kita sederhanakan menjadi setengah Jadi besarnya kuat arus yang melalui rangkaian adalah setengah ampere Jadi arus ini adalah arus yang melalui rangkaian tertutup pada loop I bertanda positif artinya arah alirannya sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tanah panah Maksudnya adalah pengambilan arah arus yang kita lakukan tadi sudah benar Andaikan dalam perhitungan akhir I bertanda negatif Berarti arah arus sebenarnya adalah perlawanan Baik demikianlah pembahasan mengenai rangkaian listrik searah ini Semoga anak-anak cermati dengan baik Dan kalaupun ada hal-hal yang sulit yang belum paham dan ingin ditanyakan silahkan saja tulis di kolom komentar Insya Allah akan segera kita berikan jawabannya Dan terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh